Inilah hamparan ratusan hektare tambak di desa Kaliwling, Brebes, Jawa Tengah, kami siang, yang telah beralih fungsi menjadi tambak ikan bandeng. Alih fungsi lahan ini akibat cuaca yang tidak menentu sejak sebulan terakhir. Biasanya dalam setahun petani garam di Brebes mulai memproduksi dari bulan Agustus hingga November. Jika cuaca normal, dalam satu musim petani garam di Brebes menghasilkan sekitar 150 ton lebih dari lahan seluas satu hektare. Akibat berkurangnya produksi, membuat harga garam kini melonjak tiga kali lipat di tingkat petani dari 300 rupiah per kilogram, kini menjadi 900 rupiah per kilogram. Naiknya harga garam, dipicu menipisnya stok garam di gudang-gudang milik petambak. Ini tahun kemarin, sisa. Karena tidak ada utam di sini, tidak ada panas. Harga garamnya berapa? Sekarang sih 900. Kalau biasanya? 300. Cuma sekali? Berapa bulan? Ya, kadang tiga bulan, kadang empat bulan. Itu tergantung cuaca. Tapi untuk tahun ini enggak ya? Enggak ada. Stok garam di tangan petambak sendiri telah kosong dalam beberapa hari terakhir, karena telah dikirim sekaligus sejumlah daerah. Sementara sambil menunggu cuaca membaik, petambak beralih ke tambak bandeng yang dinilai lebih menguntungkan. Triyono Saifullah melaporkan untuk NET.